Intro Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa sekali dari tokoh muslim sebelumnya teman-teman. Dia ini cukup terkenal juga dan memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dia mendapatkan hidayah dalam kekristenan, artinya jalan yang lurus. Yesuslah jalan yang lurus, karena Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa harus Yesus yang kita pilih? Karena Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yesus berasal dari surga dan tentunya dia tahu jalan ke surga. Itu sebabnya kita hanya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kali ini mari kita langsung untuk menonton videonya supaya kita sama-sama diberkati. Berikut videonya. Apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya? Maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam. Karena bagi saya Islam itu agama yang diridui. Inad dina indaulail islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah jadi tidak punya keinginan sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur enam tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quran Al-Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu. Dan umur dua belas tahun sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat lima waktu. Jadi kalau saya ditanya, apa alasan Anda keluar dari Islam meskipun di penjara? Yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya saya menemukan hidayah. Menemukan petunjung. Ketika saya membaca Alkitab. Setelah perjumpaan saya dengan Yesus. Ya karena diawali dengan perjumpaan. Ya. Issal masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh. Sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan. Untuk mengenal pribadi ini. Nah saudara karena itu saya harus. Prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah. Sumber yang akurat mengenai Issal masih Injil. Karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah mari kita baca ke Injil. Ya. Nah selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya. Memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan. Siapa yang memalsukan. Bagian mana yang dipalsukan. Ya. Dan kalau itu palsu mana yang asli. Nah semuanya itu gak bisa kita buktikan. Nah saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu. Ya. Itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Issal masih kembali kepada sumbernya. yaitu Injil. Nah sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Jabur, dan Injil. Jadi. Saya harus baca Injil. Saya harus baca Injil. Waktu saya membaca Injil. Nah saya menemukan. Apa yang selama ini yang saya cari. Apa yang selama ini saya minta. Apa yang selama ini dirindukan. Bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu. Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, bisin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana. Wah pasti surga dong. Surga dong. Surga. Cuma persoalan. Apakah surga pasti bagi setiap orang. Nah karena itu. Sedara waktu saya membaca Injil. Saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya. Yang banyak hal. Tapi yang paling utama. Yohanes. Asalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa al-Masih. Yesus Kristus. Dan kitab suci. Al-Quran berkata. Isa itu suci. Dia memberikan. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Mungkin sebagian orang berkata. Ada banyak jalan menuju Roma. Dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi. Bagi saya tidak. Silahkan banyak jalan menuju Roma. Tapi. Menuju surga hanya satu. Melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua Nabi. Semua Rasul. Mati hari ini. Sedang menunggu kebangkitan. Semua Nabi. Semua Rasul hari ini. Bergelar almarhum. Nabi Yesus. Dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang. Percaya dan menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya ya. Ya. Kita akan kembali ke surga. Karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara. Dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh. Mudah-mudahan. Memiliki rumah besar. Boleh mudah-mudahan. Saudara boleh punya. Mudah-mudahan punya suami yang ganteng. Punya istri yang cakep. Ya. Menjadi orang kaya. Bisa mudah-mudahan. Tapi masuk surga tidak boleh mudah-mudahan. Ya teman-teman kalian. Luar biasa sekali kesaksiannya. Ya. Banyak jalan ke Roma. Tetapi untuk menuju surga. Cuma satu jalan. Sekali lagi. Hanya satu jalan untuk menuju surga. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus satu-satunya. Yang berasal dari surga. Datang ke dunia. Lalu dia kembali ke surga. Seluruh para nabi. Seluruh manusia suci yang dianggap suci. Ya. Entah itu rasul. Ataupun itu nabi. Ya. Semua masih almarhum. Tidak pernah bangkit. Dan mereka. Ya. Tidak. Berasal dari surga. Ya. Mereka adalah manusia biasa. Tapi Yesus Kristus. Dia berasal dari surga. Dia adalah kalimat Allah. Dia adalah suara Allah. Suara Tuhan. Yang nujul. Inkarnasi. Menjadi seorang manusia. Dalam misi penyelamatan terhadap manusia. Karena manusia orang berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya. Tuhan sendirilah yang datang ke dunia berinisiatif untuk menyelamatkan ciptaannya. Ya. Teman-teman kalian. Alkitab katakan bahwa Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak. Dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan tadi dia meninggalkan Islam masuk ke agama Kristen. Itu bukan keinginan. Sekali lagi bukan keinginannya. Tetapi itu panggilan surgawi daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia adalah milik surga. Milik Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesuslah yang memilihnya. Bukan dia yang memilih Yesus. Teman-teman. Betul sekali bahwasannya agama boleh banyak ya. Saya mau kasih tau agama silahkan. Tidak ada peksaan dalam agama. Kamu memilih agama apa saja silahkan. Tapi bagi kami sebagai orang Kristen. Bukanlah agama yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah pribadi yang sempurna. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kisah para Rasul 4 ayat 12 dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus lah yang bisa menyelamatkan kita. Ketika Yesus hendak lahir. Tuhan sendiri mengutus malaikatnya memberitahukan kepada Maria. Berilah dia nama Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan itu tepat sekali dalam kisah para Rasul 4 ayat 12. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita diselamatkan. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu. Bagi Anda yang rindu untuk mempelajari tentang Yesus Kristus. Silahkan baca Alkitab. Berinisiatif sendiri mencari Alkitab. Pelajari baik-baik. Maka Anda akan dipilih oleh Tuhan Yesus di situ. Sehingga imanmu timbul ketika kamu membaca Injil. Iman timbul dari pendengaran pastinya. Pendengaran oleh firman Kristus. Yang telah dicatat di dalam Alkitab. Buanglah pikiran-pikiran yang berkata Alkitab sudah dipalsukan. Itu karangan daripada Rasul Paulus. Karena semuanya itu adalah fitnah. Dan hanya untuk menghalangi Anda untuk tidak membaca Injil. Maka kali ini saya menyarankan kepada Anda yang hendak. Dan yang penasaran tentang Yesus Kristus. Bacalah Injil. Saya Arief Gula, teman-teman sekalian. Untuk diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Salam. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton